Minggu kemarin apel siaga perubahan Partai Nasdem yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno berlangsung dengan meriah dengan dihadiri oleh beberapa petinggi partai yang berkoalisi seperti Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat dan Ahmad Syaiku dari Partai PKS. Nah, uniknya di acara apel siaga perubahan ini juga dihadiri beberapa petinggi Partai Golkar. Padahal sebelumnya diketahui bahwa Golkar tidak tergabung dalam koalisi perubahan yang digawangi oleh Nasdem dan PKS. Tentu saja, muncul pertanyaan apakah Golkar sedang menjalankan misi mata-mata? Ternyata tidak begitu, para petinggi partai hadir karena diundang secara resmi oleh Partai Nasdem, jadi tidak ada sentimen negatif di antara mereka, semuanya berlangsung dalam suasana yang bersahabat. Ketika Anies Baswedan berpidato, beberapa kalimatnya cukup menyinggung oknum-oknum yang enggan maju ke Pilpres 2024. Anies berdoa agar dijauhkan dari fitnah-fitnah dan kesaliman, lindungi kami dari kedengkian dan fitnah. Adanya kasus-kasus yang menimpa Anies dan Partai Nasdem memang telah menurunkan elektabilitas mereka. Beberapa pejabat kader Partai Nasdem terjerat kasus korupsi, yang menyebabkan citra partai menjadi negatif. Namun, Anies tetap memberikan pidato yang penuh semangat, untuk meningkatkan semangat para kader Partai dalam memenangkan Pilpres 2024. Anies juga mengkritik situasi pendidikan di Indonesia. Menurutnya, terlalu banyak proyek yang tidak relevan dengan peningkatan kualitas pendidikan, seperti penggantian buku acuan belajar dan kurikulum. Anies menekankan pentingnya meningkatkan kualitas guru sebagai elemen utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Kritikan juga datang dari Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, yang pada acara peringatan hari ulang tahunnya yang ke-72 menyatakan bahwa partainya mendukung Jokowi karena memiliki konsep dan gagasan mengenai gerakan perubahan, termasuk konsep revolusi mental. Namun, konsep-konsep tersebut belum sepenuhnya terrealisasi selama kepemimpinan Jokowi. Jokowi merespon kritikan tersebut dengan tanggapan yang positif, bahwa semua hal yang belum maksimal akan ditingkatkan. Meskipun ada isu renggangnya hubungan dengan Surya Paloh, Jokowi berharap gagasan dan rencana dari Partai Nasdem dapat diwujudkan untuk kemajuan bangsa. Surya Paloh sendiri memiliki kekayaan yang besar dan berbagai aset, termasuk stasiun televisi dan bisnis lainnya. Harta kekayaan Surya Paloh yang merupakan anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem, memiliki jumlah yang cukup fantastis. Menurut laporan terbaru, total harta kekayaan Surya Paloh berjumlah Rp25.904.022.833, Rp25,9 miliar, yang didominasi oleh kepemilikan saham di berbagai perusahaan. Anies Baswedan, dengan total kekayaan yang lebih rendah, tetap menjadi tokoh politik yang menarik perhatian karena prestasinya dan peran pentingnya dalam dunia pendidikan dan politik. Anies Baswedan menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada pada tahun 1989. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, ia memiliki peran penting di dunia pendidikan sebagai rektor Universitas Paramadina. Keberhasilannya dalam memimpin universitas tersebut membawanya ke dunia politik, dan akhirnya ia berhasil menjadi gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2014, Anies Baswedan dipercaya untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Kabinet Kerja Jokowi. Meskipun kemudian digantikan oleh Muhajir Effendi, Anies terus berkiprah dalam dunia politik dan berhasil memenangkan pilkada DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno pada tahun 2017.